Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jadi tujuan utama dari kegiatan ini yaitu kegiatan mandiri edukasi memang merupakan kegiatan tahunan kita dimana kita direksi dan juga seluruh jajaran di Bank Mandiri ini mengunjungi kampus-kampus dan juga sekolah-sekolah untuk bagaimana kita memang bisa berbagi pengalaman kita, berbagi sebagian daripada ilmu yang kita miliki ini kepada lembaga pendidikan kita sambil juga kita tentunya memberikan bantuan dalam bentuk scholarship ataupun bantuan infrastruktur dan lain sebagainya sekolah-sekolah dan juga kepada perguruan tinggi berbagi dalam hal ini adalah berbagi bagaimana kita di institusi yang memang tujuan utamanya itu adalah menghasilkan laba sebagai sebuah perusahaan tentunya pasti ada beberapa pengalaman-pengalaman terkait dengan kepemimpinan kemudian juga kewirausahaan dan juga bagaimana dalam hal kita melakukan transformasi dalam institusi kita masing-masing itu mudah-mudahan bisa kita tularkan, bisa kita sharing dan ini juga mudah-mudahan bisa menjadi salah satu inspirasi juga kepada para mahasiswa, kepada para pelajar-pelajar sehingga mereka juga mungkin akan lebih termotivasi juga dan juga bisa memberikan mereka inspirasi supaya mereka bisa belajar dengan lebih keras lagi dan juga mungkin ada hal-hal atau tips-tips yang kita bisa berikan kepada mereka yang mungkin dalam mereka menjalankan kegiatan belajar, mengajar di sekolah ataupun di perguruan tinggi mungkin itu bukan sesuatu yang memang bisa dipelajari karena kan yang paling baik kalau orang mau belajar berenang ya tentunya berenang kita di lembaga yang memang bergerak di bidang perusahaan ya kita juga berharap bahwa dari kita yang memang selama ini berenang atau menjalani kehidupan di bidang perusahaan itu bisa menelurakan sebagai pengalaman kita kepada adik-adik kita kesan kami ya terhadap UI mungkin UI tentunya salah satu perguruan tinggi yang terbaik karena saya juga lulusan di UI juga tetapi juga mungkin kita berharap kedepannya kita bisa semakin bersaing dengan berbagai institusi lainnya di Indonesia kita juga lihat mungkin kalau zaman dulu itu mungkin mahasiswa-mahasiswanya sangat aktif ya belajar bagaimana hidup bukan hanya belajar melalui buku kok kalau kita lihat sekarang itu udah agak berkurang jadi mudah-mudahan mahasiswa-mahasiswa kita kedepannya juga bisa lebih aktif mengikuti berbagai kegiatan jadi bukan hanya belajar melalui buku aja tapi juga melalui beraktifitas di masyarakat selamat menikmati